bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel padang tutorial bersama saya Mardalius nah pada video sesi ke-12 ini kita mau membuat desain form penjualan ya nah karena sebelumnya kita kan sudah input data barang update delete dan sama menampilkan datanya nah sekarang kita masuk ke form penjualan oke kita balik lagi ke projectnya nah untuk form penjualan kita butuh satu buah form lagi add windows form nah kita buat namanya form penjualan aja form penjualan nah oke kita desain dulu form penjualan ini kita desain oke seperti biasa background image kita ganti dengan background kemudian background image layout ganti dengan street ya nah seperti ini kemudian apa lagi ya apa lagi ya so taskbar kita false kan kemudian windows tag kita maksimalkan ya oke nah ini ini saya saya geser saya perbesar dulu sampai habis oke nah kita coba panggil dulu ya form penjualan berarti namanya form form penjualan dan tick show dialog nah kita coba panggil oke ada yang error net framework page 4 bentar ya teman-teman oke file framework 4 oke saya coba ganti ke framework 4 ya nah ganti dulu frameworknya eh mana tadi project properties hmm compile ya compile nih ganti ke framework 4 ya 4 oke saya coba jalankan lagi oke udah ya jadi kalau ada yang iron nanti ganti ke framework 4 ya teman-teman oke penjualan nah jadi seperti ini ya tampilannya kemudian eh form penjualan ini itu cukup kita eh desain seperti ini ya eh nah form border style nya form border style nya kita non kan biar dia seperti ini ya tampilannya kemudian kita tambahkan group box disini eh mana dia group box group box ya tambahkan group box kemudian group box ini eh text nya ganti aja dengan transaksi oke nah kemudian eh background apalagi background 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 image ya background image untuk eh group box itu ganti ke warna ya ambil warna nah ya pastikan disini group box ya klik dulu group box kemudian eh apa lagi ya eh font nya font nya eh ganti dengan ball 12 atau 14 juga boleh eh oke nah seperti ini kemudian warnanya warna putih ya for color nah ini kita buat sebanyak 1 ada 2 ya kemudian 3 3 ya kemudian 1 nah oke nah ini ini kita taruh paling atas nah caru taruh di atasnya seperti ini transaksi kemudian ini kita apa kan ya dots nya dots nya ganti ke non nah untuk transaksi ya sehingga tampilannya nah seperti ini ya penjualan nah ini transaksi oke saya close lagi aldf nildf nildf karena tombolnya belum kita buat tombol close nya kemudian ini eh ganti nah tidak perlu ada apanya nah disini kita masukkan di dalam group box transaksi kemudian dots nya kita ganti ke kiri kiri oke nah sehingga jadi kiri nah kemudian ee ini ini total harga Grain total Grain Total ya Untuk label aja Ini kita ganti dot nya Ini full ya Nah seperti ini Jadi saat kita jalankan Penjualan Seperti ini ya Nah Kemudian Kita butuh Ini lagi Berapa buah tadi Nah ini Kita butuh satu lagi Berarti yang dikopas Buat sebanyak 1, 2, 3, 4 ya Nah ini untuk di bawahnya ya Nah ini pembayaran Pembayaran ya Kemudian dot nya kita ganti Ke bawah Oke Biar full ya Gitu Ini saya tarik lagi ke bawah Saya tarik ke bawah Saya tarik sampai habis ya Nah seperti ini ya Nah oke Ini untuk transaksi Oh ini mungkin transaksi judulnya Transaksi Nah di atasnya kita kosongkan aja Nah oke Biar bagus seperti ini Nah kemudian Transaksi kita tambahkan label Nah label nya saya ambil dari Phone Import aja ya Biar gak Apa saya Biar gak Banyak-banyak ngetik Penjualan Nah ini Nombor Nombor transaksi Oke Nombor transaksi Nah ini saya panjang dulu Kemudian Nah oke Ini Jam ya Jam Perlu jam Kalau seandainya nanti perlu jam Ini textbox Mana dia Textbox Oke Textbox Kemudian ini juga Ini textbox 1 Jam Nombor transaksi Jam Ya Nombor transaksi Jam Kemudian tanggal ya Kita butuh tanggal Nanti disini Tanggal berapa Tanggal Oke Kemudian kita butuh Apa lagi Kasir ya Kasirnya siapa Nanti ya Oke ini saya pasti Ini juga disini aja Nah kemudian Ini kasir Oke kita sejajarkan juga Dengan ini ya Jadi Buat teman-teman perhatikan lagi Nah ini saya berbesar juga Phone-nya Mungkin Ukuran phone-nya Bolt Kemudian 14 Oke Bolt 14 Oke ya Nah nomor transaksi Ini saya rapatkan Jadi Coba teman-teman rapat aja Biar Biar rapi Biar rapi aja Nah seperti ini ya Tanggal Sama kasir ya Nah Oke kita lihat Nah seperti ini ya Tanggal transaksi Oke Kemudian kita Ke Nah Grand total Bawa ini dulu Ini Pasti aja ini Saya ambil aja ini Ya Kemudian ini Saya pasti juga Ini saya perbesar aja Ini disini Nah ini Ini dibayar ya Dibayar 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 Ini kembalian ya Kembalian Kembalian Oke Dibayar Ini taruh aja disini Kemudian Kemudian Fontnya kita Perbesar aja Dibayarnya Nah ini Fontnya saya buat Sekitar Mungkin Segini boleh Segini ya 36 Oke 36 aja Ini juga 36 36 36 36 Oke Nah seperti ini Biar bagus ya Teman-teman Nah seperti ini ya Oke Nah dibayar Nah oke Kita ambil Kita butuh tombol Diambil aja Tombol input ya Nah ambil aja Simpan Clear Sama Close Oke Penjualan Disini Kita taruh dia Taruh aja dia Dulu disini Ya Nah simpan Mungkin diperlebar dikit Perbesar lagi Oke Nah seperti ini ya Save Clear Close Ya Close Nah kita tambahkan Kode yang untuk close ya Close Eh Mi Titik close Oke Kita jalankan Kita cek Desainnya ya Nah seperti ini Ya teman-teman Kira-kira Close Oke Nah kemudian Ini ada satu lagi Kopas aja ini Text box ini Kita untuk Grand total ya Untuk grand total Nah text box Untuk grand total Kemudian kita Auto size Nah auto Mana dia Ini fixed Single aja Nah kemudian Nah ini Saya maunya Diperbesar dikit lagi Phone Nah coba kita isi dulu ya Nah coba kita isi dulu ya Ini misalnya kita isi Dalam text ya 2 juta Misalnya 2 juta ya Eh berapa ini Ya 2 juta Nah Ini kan 2 juta Multi line Eh bisa gak ya Oke Oke Nah jadi ini ganti Multi line ya Multi line Nah sehingga kita bisa Sesuaikan dodge nya Dodge Nah tadi dodge Nah dodge Kemudian kita ini Tengah ya Nah oke Seperti itu Fit Nah oke Nah ini Kalau biasanya Angka itu kan Tulisannya dari kanannya Angka Kemudian Text alik Text alikmen nya Kita dari kanannya Nah oke Oke nah Ini phone ini Kita ganti Warna putih Ya Phone nya warna putih Kemudian Black color nya Kita ganti Eh phone nya Bukan warna putih Phone warna ini Warna ini ya Nah Biar bagus Kemudian Black color nya Kita ganti warna hitam ya Hitam pekat Nah seperti ini Oke Nah Ya Kemudian Nah phone nya Kita buat Phone digital Nah phone digital Saya sudah menyediakan Satu buah phone Ini ya Nah phone digital Ini kita install ya Nah jadi phone nya Berbentuk phone Di kalkulator gitu Kalkulator digital Nah seperti ini ya Nah ini kita Kopas Nah kita install dulu Phone nya Ke C Kemudian Windows Kemudian phone ya Nah Kita pasti aja Di dalam Folder ini Cara install nya gitu Oke 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 Cukup dikopas aja Nah Kemudian kita Ganti phone nya Dengan Di Apa nama phone nya ya Oke kita coba cek Bentar Phone ini Pas saya pasti lagi Pas saya pasti lagi Oh ya Replace Digital 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 board ya Digital Ya ada enggak ya Bentar ya teman-teman Saya lihat dulu Di Folder tadi Phone Apa nama phone nya DS Digital DS Digital Oke kita Kak DS Nah ini ya DS Digital Oke kita Fold True Phone support Is not True Tipe Oh ini Kemudian install ya Install Yes Oke coba lagi DS Digital Oh enggak bisa Mungkin terlalu besar Phone nya DS Digital Oh bentar ya teman-teman Saya Refresh lagi Buka Kita reload dulu ya Project nya Kita coba reload Kemudian kita Buka lagi Aplikasinya Kemudian kita DS Digital Nanti Seperti ini Nah Baru bisa Jadi project tadi Ares teman-teman reload dulu ya Nah saya ganti lagi Kayak sini Oke mungkin ini Enggak kurang 80 ya Kita coba Mungkin 80 Phone nya 80 Oke Nah seperti ini ya Kemudian Align 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 Oke Nah Nah Seperti itu ya Oke kita coba Barang Oke penjualan Nah seperti ini Jadi nanti Angkanya kita mulai Itu dari 0 Nanti ya Nanti itu dari 0 Seperti ini Ya Nah Setelah ini Kita Oke Close dulu Oke Kalau teman-teman ini merasa masih kecil Kita perbesar lagi Mungkin 90 Ya Oke Nah seperti ini ya Ini nombor transaksi Kita perkecil Kesini Oke Tanggalnya juga Nah Biar Bagus aja gitu Untuk Program kita Oke 2 juta Oke Sudah Apa ruangnya ini Nah kemudian ini juga Kita ganti Warna Tulisannya Ini saya buat dulu Kita isi dulu angkanya Untuk melihat sampelnya ya Ini 2 juta Ini segini aja Ini juga Enggak aja segini Nah Ini kita Sesuaikan ya Text aliknya di Kiri ya Oke Seperti ini Nah kemudian Ini kita ganti Warnanya Sama fontnya Ganti dengan Mungkin boleh For color For color Nah for color Dibayarnya mungkin Warna Warna Biru Ya Oke Kemudian Kembaliannya Mungkin boleh Warna Warna apa ya Bagusnya Oke Warna Ini Warna kuning Nah oke Nah kemudian Back colornya Kita ganti Warna hitam Oke Warna hitam Begini Kemudian Apa lagi Fontnya ya Font Kita ganti Dengan DS digital Tadi DS digital Oke Nah oke Kita perbesar lagi Mungkin agak kurang Nah Seperti ini Oke ya Nah jadi Seperti ini ya teman-teman Nah ini Flatboard restylenya Kita ganti dengan Non ya Nah seperti ini Oke ya Jadi Aplikasi kita Seperti ini Kira-kira Apa lagi Nah ini Mungkin terlalu Apa ya Gak kurang nampak Jadi boleh Ganti dengan Ini Silahkan Oke Seperti ini ya Nah Jadi Sudah bagus Hasilnya Untuk penjualan Seperti ini Oke teman-teman Nah Kemudian kita Perlu Nah disini Kita buat Ada transaksi ya Untuk transaksinya Nah Kita butuh Textbook lagi Data grid ya Data grid Mana data grid Data grid view Nah disini Ini coba teman-teman Sebesar ini juga Sampai sini ya Batasannya Nah Kemudian sampai sini Oke Nah Ini kasih ruang di atasnya ya Nanti untuk textbooknya Nah ini Pastikan Ancornya harus di Setting ya Ancornya Harus kita setting Jadi Seperti ini Ya Atas Oh bukan atas Eh Ini Atasnya kita matikan Kemudian kita aktifkan Bawahnya Bawah kiri kanan ya Oke Kita coba jalankan dulu Penjualan Nah Oke Close Nah Bentar Oke Hmm Masih ada sisa ya Masih ada kelebihan Nah Ancor Top Kiri Bawah Tidak bisa ya Oke ya Nah Seperti ini Bisakah Nah Bisa ya Nah Seperti ini Oke Kalau sudah bisa Seperti ini Kemudian Ini Kasih jarak Nah Ini kita isi Edit Column ya Edit Column Add Nah Ini kita isi Bagian header nya Code Di barang Kemudian Nama Barang Kemudian Satuan Eh Jenis barang Jenis barang Kemudian Satuan Kemudian Harga ya Harga Kemudian Kemudian Quantity Kemudian Total Harga ya Oke Nah Seperti ini ya Nah Kemudian Ini Apa lagi Column Headers Kita Sesuaikan Ukurannya Column Headers Share Style Nah Kita Atur Aja Font nya Mungkin 12 ya Nah Seperti ini Oke Column Headers Kemudian Kita Atur Lebarnya Width nya Width Mungkin Ini 200 Nah Seperti ini ya Edit Kemudian Nama Barang 350 Kemudian Jenis Barang 150 Satuan 120 Harga 120 Quantity 50 Aja Kemudian Ini 150 50 ya Oke Kemudian Kita Cek Lagi Nah Seperti ini ya Nah Ini Mesti Ada Sisa Jadi Kalau Bisa Kita Tambahkan Lagi Untuk Harga Dan Total Harga Kita Perlebar Lagi Harga Dan Total Harga Ini Saya Tarik Lagi Kesamping Biar Nampak Hasilnya Oke Seperti ini Oke Nah Masih ada Sisa Edit Harga Tambah 140 Eh 140 Quantity 60 Kemudian Total Harga 170 170 170 Coba Nama Masih Ada Sisa Jenis Barang Oke Saya Tambahkan Lagi 180 Nah Nama Barang Mungkin 380 Nah Ya Seperti ini ya Kira-kira Seperti ini ya Teman-teman Nah Mana Dia Tadi Penjualan Nah Ini ya Oke Kita Nah Oh Ini terlalu ke atas Ini gak ada ruang Di sini ya Oke Kita turunkan lagi Dia Oke Nah Ini Mungkin Gak turun ke bawah Ya Saya turunkan dulu Oke Nah Hmm Ada ruang gak ya Penjualan Oke Close Ini bisa Saya tarik lagi Ke bawah Oke Udah habis Nah Ini Gini aja Dulu Oke ya Nah Ini Nah Ini ruangnya Pokoknya Gak ada Apa gitu Nah Oke ya Seperti ini Nah Di atas ini Masih ada Ruang kosong Close Pokoknya teman-teman Sesuaikan lah Aja lah Hancurnya ya Nah Ini Hancur Hancur ini Maksudnya Dia itu menarik ya Menarik Sisi-sisinya Sisi Kanan Ditarik ke kanan Kiri Tarik kiri Bawah Tarik ke bawah Nah Karena di atas Kita Non aktifkan Maka dia gak Menarik ke atas Oke Nah Setelah ini Kita tambahkan Lagi Ini ya Ini Text Box ini Copy Kita pasti Di sini Nah Taruh Di sini ya Jadi kita buat Seperti Mini market Gitu Nah Form Border Style Fixed ya Fixed single aja Nah Ini tadi Fixed juga ya Oke Kode barang Kemudian Nama barang Nah Kita atur Sesuaikan aturannya Ini Nah Kita dapatkan ya Kita lihat dulu Hasilnya Gimana Oh Terlalu ke bawah Oke Nah Ancornya Belum kita setting Ancor Untuk ini Kita perlu ancor ya Perlu ancor Nah Ancornya Itu Mana tadi Ya Ancor Ya Ancor Nah Kesamping Atas Mati ya Oke Coba kita Jalan Lagi Nah Oke Masih Turun Dia Oke Ini Saya tarik lagi Atas ya Mungkin agak Apa dia Nah Ini ya Kopas lagi Pasti Ini sampai sini Oke Ini Juga Satuan Nah Nanti kita Rename aja ya ID dari Masing-masing Textbook ini Kemudian ini Pasti Di sini Kemudian Satuan Harga Kemudian Contity Oke Kemudian Total Harga Total Harganya Oke Pastikan Baris ini Dempet ya Berdempetan Jadi Terbentuk Satu baris Aja Dan ini Harus Dijajar Dengan Ini Nah Biar Rapi Aja Gitu Penjualan Nah Ini ya Oke Jadi Masih Belum Rapi Posisinya Harus Kita Tarik Lagi Dia Ke Atas Masih Belum Tarik Lagi Ke Atas Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Oke Kita Tarik Ke Atas Nah Masih Berlebih Nah Jadi Ini Aja Kita Tarik Ke Atas Nah Ini Oke Seperti Itu Oke Masih Belum Kita Cek Lagi Pokoknya Harus Pas Nah Seperti Ini Sudah Pas Oke Terima Kasih Mungkin Hanya Sampai Sini Dulu Untuk Desain Kita Jadi Perhatikan Lagi Ancor Ancor Setting Ancor Dari Grade Apa Ancor Nya Grade Itu Hanya At Baw Kiri Kanan Bawah Kiri Kanan Bawah Kemudian Ini Apanya Nah Gitu Jadi Ini Saya Tarik Ke Atas Oke Nah Harusnya Seperti Ini Tadi Ya Oke Nah Jadi Seperti Itu Teman Teman Oke Terima Kasih Assalamualaikum Wb Ya Bu Bawah